Administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polo. Selamat malam. Yang kami hormati, Bapak Karwa Pro, yang kami hormati dan banggakan teman-teman, itu dia. Malam ini, saya akan membacakan hasil pelaksanaan sidang KKIP, sidang kode etik, atas nama terduga pelanggar Irjen Bol, inisial TN, jabatan Parti Yanma Polri, mantan Kapolda Sumatera Barat, dengan hasil sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, dimulai ukur 09.00, sampai dengan ukur 22.30, atau kurang lebih 13.5 jam. Bertempat di ruang sidang DIP Propang Polri, gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Komisi terdiri dari, 1 Ketua Komisi, Komjen Paul Dokterandes Wahyu Idada M. Bil, jabatan Kabaitan Kapolri, 2 Wakil Ketua Komisi, Irjen Paul Dokter Tornagoku Sihombing SIKMSI, jabatan Wakil Wasung Polri, 3 Anggota Komisi, Irjen Paul Dokterandes Sahar Biantono MSI, jabatan Kadipropa Polri. 4 Anggota Komisi, Irjen Paul Dokterandes Aset Edi Suheri MSI, jabatan Wakabaris Krim Polri. 5 Anggota Komisi, Irjen Paul Dokterandes Rudok Albet Roja, jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Polhukam. Sekretaris AKBP Dokter Helu Waluyo SHMH, penuntut Kompespol Arafik SHMH, 2 Kompespol Abas Basuni SIKMH, Pendamping 1 Kompespol Anton CN SHMH, 2 AKBP Retno Dwi Rahmayanti SHMH, jumlah saksi sebanyak 14 orang, dengan rincian saksi hadir 6 orang, 1 AKBP DP, 2 Saudara LP alias AN, 3 Saudara SM, 4 Kompol K, 5 Brigadir AHP, 6 Brigadir LK. Saksi Zoom Mitik, sebanyak 4 orang, Kompespol SHMH, 3 Brigadir HP, AKB, AA, dan IPTOJ. Saksi tidak hadir, di mana keterangannya dibacakan 4 orang. Wujud perbuatan, Terduga pelanggar telah memerintahkan AKBP DP untuk menyisikan barang bukti narkotika jenis abu sebanyak 41,4 kg, yang merupakan hasil tangkapan sakres narkoba Polres Bukit Indi dengan mengganti tawas seberat 5 kg, serta memerintahkan untuk menyerahkan sabu sebesar 5 kg kepada Saudara LP alias AN untuk dijual. Pasal yang dilanggar Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Pasal 14 ayat 1 Pasal 15 ayat 1 курug B Pasal 15 ayat 1 hurug C Pasal 18 hurug C angka 1 Pasal 10 ayat 1 hurug D Pasal 10 ayat 1 hurug F Pasal 10 ayat 2 hurug H Pasal 11 ayat 1 berum A dan pasal 13 berum E peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Satu, sanksi etika yaitu perilaku pelanggan dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Dua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polri. Pelanggar menyatakan banding. Demikian hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama terduga Girjen TN. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Sudah malam? Tidak ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf terlalu lama. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!